musik Bah, dulu yang bikin ini mas sendiri? Ya ini kan, guna alat-alat aja membeli Beli, bangunnya? Bangunnya sendiri Air adalah elemen penting di bumi Sifatnya yang mengalir, memberi berkah bagi kehidupan Tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan mandi dan minum Aliran air menjadi sumber penerangan untuk menuju masa depan Jawa Tengah bisa dikatakan menjadi provinsi yang cukup maju Untuk penerapan konsep energi baru dan terbarukan Ribuan desa bahkan sudah menerapkan konsep ini Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti dapur hingga aliran listrik Salah satunya ada sebuah kampung di desa Karang Tengah, Banyumas, Jawa Tengah Yang sudah lebih dari 10 tahun belakangan ini Bisa dikatakan mandiri energi listrik Namun mandiri energi listrik di kampung ini tidak datang begitu saja Belasan tahun sebelumnya bahkan Kampung ini belum terjamah oleh listrik dari negara Kampung ini kemudian dikenal sebagai dukuh kali pondok Yang terletak di desa Karang Tengah, Kebupaten Banyumas, Jawa Tengah Inilah desa yang dianugerahi pemandangan alam yang indah di atap Jawa Tengah Yakni Gunung Selamet Listrik di kampung itu bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Meski tidak menggunakan listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara Aktivitas masyarakat di kampung ini tampak normal Kegiatan rumah tangga berjalan hampir tanpa hambatan Hal inilah yang dirasakan Homsiatun yang sudah hampir 15 tahun hidup di kampung itu Perbedaan jelas ia rasakan ketika listrik di kampung ini belum menyala selama 24 jam Selama tinggal di sini pakai listrik yang dialirin sama turbin di atas ya Itu pemakaiannya itu cukup untuk apa aja dan tagihan perbulannya berapa buat? Buat memasak nasi, mencuci baju, pakai mesin cuci, terusan menyetrika Sama nonton TV, bisa lampu, semuanya itu pakai itu Kalau tagihan sebulannya bisa 31 ribu, 35 ribu kadang Oh, kurang ya Bu ya? Pengelolaan PLTMH di kampung ini dilakukan oleh masyarakat setempat secara mandiri Warga membentuk organisasi pengelola PLTMH yang mulai beroperasi pada 2012 Mulai perawatan hingga penghitungan tagihan dilakukan langsung oleh masyarakat Pengeluaran rata-rata keluarga perbulan Rp30.000 hingga Rp9.000 bergantung pada banyaknya penggunaan listrik Ini nih proses yang paling penting dalam penanganan atau pengelolaan listrik mandiri di desa Karangtengani Khusus di Dusun Kalipondok Jadi pengurus ini keliling di setiap bulannya untuk mencatat jumlah pemakaian meteran listrik dari masing-masing rumah Untuk mendapatkan angka rupiahnya itu meteran awal di awal bulan dicatat, baru yang akhir bulan seperti ini dicatat Nanti selisihnya dikalikan Rp500.000 Ya, contohnya ini total-total dengan biaya beban itu Rp4.000 Jadi Rp4.000 untuk pemakaian 83 meter itu ya Pak, tagihan ya Pak? Lihat listriknya ya Pak ya 1 bulan ya Pak? Ya, biasanya ya ceket, pojol, tampu gitu cukup Jadi yang dikasih ke warga itu cuma buat kwitansi? Ya, cuma kwitansi doang Ntar kalau udah dikasih kwitansi Malamnya itu kita kumpulan bersama langsung dibayarkan di tempat Biasanya di tanggal 5 setiap bulannya Kalau kondisi pembayaran nih Pak, warga sejauh ini aman, lancar, atau masih ada yang mancet-mancet kadang? Ya, ada lah, satu dua, ada yang satu bulan, satu bulan gitu Mas Cuman posisinya itu diputus atau enggak? Enggak lah Enggak, enggak diputus ya Cuman kalau tiga bulan berturut-turut ya terpaksa kami putus Jauh sebelum listrik menyala selama 24 jam Dusun Menggala Desa Karang Tengah Jenderung mendapat fasilitas listrik yang terlambat Listrik baru masuk dusun ini selama 14 tahun terakhir Setelah adanya pembangunan proyek peternakan sapi milik Kementerian Pertanian Waktu itu di tahun-tahun itu memang akses jalan ke sana sudah lancak, rusak Yang jelas pelangganya tidak banyak waktu itu Belum ada wisata, kemudian belum ada kadang sapi Hanya satu dukuh yang kurang lebih Kalau sekarang sudah sampai 75an kakak Kalau saat itu ya belum sampai lah Di tahun itu sekitar 40an Masuk ke sana sekitar 2009 lah kurang lebih Untuk kebutuhan disitu ada pengembangan kandang sapi Peternakan sapi perah milik Kementerian Pertanian Itu baru kurang lebih tahun itulah 2019-2010 Masuk ke area kandang sapi Jaringan listrik di Kalipondok masuk secara masif pada 2012 Saat Komando Distrik Militer Banyumaskala itu membangun PLTMH Namun turbin dan sistem yang dibangun hanya bertahan 3 tahun Baru pada 2015 sistem PLTMH diperbaiki Dan kualitasnya ditingkatkan Melalui hibah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Kalau sisi kapasitas yang 2012 itu lebih besar sebenarnya 17 kVA Yang kita bangun adalah 15 kVA Namun dari sisi optimalnya listrik yang dihasilkan lebih bagus yang 15 ini Karena pembangunannya yang mungkin yang dulu kajiannya kurang lebih lengkap Jadi bagaimana mengoptimalkan air itu walaupun kapasitas yang dibangun itu 17 Tapi gak bisa sampai 17 kVA itu Aktivitas jual-beli, penginapan, dan usaha yang berkaitan dengan elektronik Mulai ramai sejak listrik stabil Manfaat listrik ini dirasakan betul oleh masyarakat Ya jauh Kalau dulu kan gak ada listrik Saya gak bisa pakai fliser Terusan buka warung ya gak sampai 24 jam Paling ya kalau udah mahrib gelap udah tutup Dulu ada itu sih apa Ada kincir apa ya yang dinamo itu Tapi kan biasanya cuma buat lampu tapi kan gak begitu terang Paling sebanyak-banyaknya lampu tiga Menyangkut akses kampung yang terletak di antara perbukitan lereng gunung selamat ini Memang menjadi masalah tersendiri Karena itulah kemandirian penggunaan energi listrik Sebenarnya sudah dilakukan warga setempat bahkan sebelum PLTMH ada Arus listrik dahulu diciptakan warga dengan menggerakkan dinamo kecil Dengan kincir air yang diletakkan di sungai-sungai kecil sekitar kampung Memang sudah tidak ada lagi yang menggunakannya Namun pengurus PLTMH Zainal Mengajak saya melihat tempat tinggal salah satu warga Yang masih menggunakan teknologi lawas itu Perjalanan menyisir perbukitan selama hampir satu jam Membawa saya ke rumah milik Mbah Kamsi Lokasi rumah di atas bukit Dan jarak yang jauh dari jalan Membuat rumah ini belum bisa dialiri listrik dari manapun Sampai juga Lumayan jauh tadi perjalanannya Ini kita mau lihat Bagaimana dulu masyarakat di desa Karang Tengah itu hidup Dengan listrik yang benar-benar mandiri Dengan alat turbin mini yang dibuat menyerupai kincir Di sebuah aliran air Nah dari tenaga itulah Masyarakat itu bisa menghidupkan listriknya Yang sebenarnya cuma cukup untuk penerangan saja Ini satu-satunya rumah yang masih tersisa Di Karang Tengah Yang masih menggunakan teknologi kincir mini itu Kita lihat ya Letak pembangkit listrik pribadi Letak pembangkit listrik pribadi milik pria 76 tahun itu Tidak jauh dari kediamannya Jaraknya kira-kira Hanya 700 meter Tibalah kami di sebuah aliran sungai kecil Sebuah pintu air sederhana Yang dibuat dari bambu Dan paralon ada di sini Pintu air ini adalah kunci utama Untuk menghidupkan listrik Di rumah Mbah Kamsi Buka tutupnya pakai apa Mbah? Coba lihat Papan itu aja? Coba dibuka Mbah Ini pintunya nih Ini pintunya Pake ini aja nih pintunya nih Kalau sebelumnya Biasanya pintu air itu kan pakai besi gitu ya Mbah Itu tutup pakai papan ini aja Jadi kalau papan ini dibuka listrik di rumahnya Iya nyala Dulu yang bikin ini Mbah sendiri? Iya ini kan Anuna lata-lata yang beli Beli? Bangunnya? Bangunnya sendiri Ini Mbah yang masang paralonnya? Iya sendiri Pasang incirnya ini sama dinamonya sendiri? Iya sendiri Masuk nih aliran kabelnya nih? Iya ini Bangunnya sampe rumah nih berarti ya Mbah? Iya, iya sampe rumah Mbah sendiri semua tuh yang? Iya, iya saya yang bikin tuh yang buat ini Bisa Mbah? Iya bisa Iya Anu sedikit-sedikit sinau lah Berapa lama bikinnya Mbah? Sampai listrik di rumah nyala? Iya Dua hari lah Dua hari? Cepet ya Mbah? Iya Jarak aja tadi jauh? Iya Pasang ini kabelnya satu hari Sampai disana Pasang ini satu hari Dua hari Dua hari Bermodalkan pelek bekas, kabel dan paralon Selama setahun Mbah Kamsi menciptakan listrik dari energi air secara mandiri Listrik yang dihasilkan dari dinamo sederhana itu hanya cukup untuk menyalakan lampu rumah dan menghidupkan radio lawas Menjadi satu-satunya hiburan bagi Mbah Kamsi serta istri di rumah sederhana mereka Keterbatasan listrik sebenarnya bukan masalah baru, khususnya bagi warga Duku Kalipondok Masyarakat sempat hendak mengajukan permohonan pembangunan jaringan listrik pada akhir 90an Tetapi urung dilakukan Bicara listrik yang dari negara nih Pak Narto Dulu itu memang PLN ya sebagai pihak yang menyelenggarakan listrik dari negara itu Enggak bisa masuk ke sini Karena apa Pak? Ya pada awalnya dulu sekitar tahun 90an Saya sudah pernah mengajukan pengajuan bantuan untuk jaringannya disampaikan ke rumah-rumah di sini Tapi waktu itu mungkin mengingat karena jangkauan sangat jauh dan konsumennya kurang Paling-paling pada waktu itu cuma 20 dasang atau berapa gitu Jadi mungkin perlu proses atau bagaimana Saat ini warga bahkan enggan menggunakan listrik dari negara yang disediakan oleh PLN karena beberapa alasan Warga belakangan saya dengar PLN coba masuk nih Pak ke sini tapi warga menolak tuh Pak ya Apa sebenarnya kalau itu Pak Narto? Sebenarnya bukan karena menolak 100% tapi karena situasi sampai sekarang itu Alhamdulillah Kami masih bisa merawat dan tercukupi kebutuhan untuk listriknya Otomatis kan bagaimana kalau istilahnya kan pemborosan Aku pakai turbin pakai listrik PLN jadi otomatis untuk sementara itu saya belum bisa membutuhkan PLN Melihat situasi yang terjadi PLN setempat menyatakan sudah siap jika harus membangun jaringan listrik baru untuk warga Kalipondok Mengingat jarak jaringan listrik PLN terdekat dengan kampung kini tidak sampai satu kilometer Pada dasarnya kita sudah tekad bahwa 100% itu rasio elektrifikasi harus terwujud Kalau di Kalipendo ini termasuk kecil Mas satu KMS satu kilo Kami pernah sampai wah udah belasan bahkan puluhan kilo kita kita listrik ya Mas Jadi memang kita sudah tidak memandang kalau seandainya kebutuhan itu wajib untuk daerah itu ya wajib kita Untuk sampai saat ini otomatis warga belum mau PLN lah otomatis karena masih bisa tercukupi yang pertama Yang kedua masih bisa mampu mengatasi hal-hal yang menggerusakan perawatan dan sebagainya Secara umum pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dikenal sebagai sumber energi terbarukan Yang ramah lingkungan Pembangkit listrik skala kecil ini sangat bergantung dengan lokasi yang memiliki aliran air Dan dataran yang curam untuk menggerakkan turbin guna menyalakan generator Generator itu kalau secara teori itu mengikuti hukum Faredi itu Mas Jadi konsepnya kan di sekitar medan magnet ada medan listrik Nah ketika kemudian Turbin tadi menggerakkan generator Generator berputar yang menyebabkan terjadinya ada perpotongan garis gaya listrik Garis gaya magnet sehingga kemudian menghasilkan garis gaya listrik yang menghasilkan arus Itu konsepnya seperti itu Wilayah Banyumas ini kan daerahnya itu dari ketinggian 100 DPL sampai 1000 DPL Nah itu yang memungkinkan untuk tadi ada terjunan ada head Kemudian juga debit air yang tinggi sehingga kemudian bisa menghasilkan energi listrik Turbin yang terus bergerak akan menghantarkan daya listrik kesambungan kabel yang sudah dibuat Berdasarkan teori seluruh elemen PLTMH yang dibangun menggunakan mekanisme teknis yang sederhana Untuk itulah dinas SDM setempat langsung menyerahkan proses pengelolaan dan perawatan kepada masyarakat Ini kita pakai crossflow, memerhatikan debitnya, itu mekanik Dari mesin mekanik itu, yang tipe crossflow itu masuk ke untuk menggerakkan generator Dari generator terhasilkan listrik Dengan itu sebenarnya mesin ini awet Mesin ini awet bisa sampai lebih dari 15 tahun sepanjang perawatannya bagus juga Perawatan mekaniknya, pemberian gemuk, oli-oli itu untuk merawat lakernya Kalau itu terawat dengan baik, umur pakainya bisa panjang Tantangannya kalau generatornya rusak, ya itu yang harus diganti Itu yang skala mayornya Perawatan lokasi PLTMH seluas hampir 200 meter persegi itu Dilakukan secara rutin oleh pengurus, dua kali dalam sebulan Mulai pembersihan jalan dari dedaunan yang jatuh Hal ini bertujuan agar bak penampungan air tidak dipenuhi sampah Yang bisa mengganggu kerja turbin Kali ini saya akan diajak Zainal melihat proses kerja PLTMH Serta perawatan turbin dan generator Pesisi kita sekarang nih mas, ini ada di mana nih kayak bak penampungan Ya bak penampungan pertama Cara kerjanya gimana nih mas? Cara kerjanya dari sini ngalir ke bawah, ke tempat turbin Nah rumah turbinnya kan ada di bawah sana Jadi airnya itu harus ditampung di sini dulu Kenapa harus ditampung di sini mas? Kalau nggak ditampung di sini mungkin diameter itu pipa kan besar Jadi kurang kuat mendorong ke arah ke sana Jadi harus ditenangin dulu di atas Ini posisi pipa yang nanti akan ngalir ke turbin ya mas Zainal ya Ini dibangun juga dari awal berarti ini? Dari awal semua Besi keras ya mas ini, bahannya apa mas? Besi pelat Pernah ada kejadian bocor nggak sih mas pipanya kayak gini? Selama pemasangan alhamdulillah belum ada keluhan Padahal kan kalau lihat curamnya tadi di atas lumayan tinggi Airnya kan deres banget di sini ya Kalau pipanya sendiri ada perawatan khusus nggak selama ini warga? Kalau untuk pipa perawatan khusus itu Kalau udah ini, apa? Keluar lumut paling kita keringin, kita cat kembali Air yang dimanfaatkan warga berasal dari sumber mata air telaga pucung Gunung Selamet Selama dipakai, debit air cenderung stabil meski memasuki musim kemarau Berkah ini membuat turbin dan generator bisa menyala 24 jam penuh Ini nyalain 24 jam? Iya, non stop 24 jam non stop? Perawatannya itu pada saat dimatikan itu hanya berapa lama sekali? Ya itu setiap 2 minggu sekali Cuma lamanya kalau nggak ada kepentingan itu 1 hari full sampai jam 3 lah 2 jam 3 sore Baru dinyalai Baru dinyalai lagi Posisinya kan panas berarti mesin ini mas Iya, panas Nah, ini udah nggak seberisik tadi Artinya generatornya sudah mati Ini lagi proses perawatan ya? Mas Zainal tadi diawali dengan menutup pintu utama dari bak penampungan air Nggak berapa lama ya mas tadi 2 menit Mungkin 2 sampai 3 menit aja langsung mati Generator ya Sakelarnya Nggak bisa hidup lagi lampunya Nanti otomatis dirimau warga sekarang Restrik lagi mati Ketika generator mati Tiba saatnya petugas mengecek kondisi pelumas Yang berfungsi melancarkan kerja generator Generator ini berusia hampir 9 tahun Dan menjadi satu-satunya tumpuan ratusan warga kampung Untuk memenuhi kebutuhan listrik Terima kasih Pak, ini warga memang belum mau Untuk masuk PLN saat ini gitu kan ya Pak Naruto ya Tapi untuk masalah perawatan kan Kemungkinan turbin itu juga suatu saat ada usianya gitu kan Sejauh ini udah ada yang disiapkan warga nggak? Jika, amin-amin sih Pak Jangan sampai sih pengennya turbin itu mengalami kerusakan gitu Pak Ya, untuk sampai saat ini Otomatis warga belum mau PLN lah Otomatis karena masih bisa tercukupi Yang pertama, yang kedua masih bisa Mampu mengatasi hal-hal yang Mungkin kerusakan, perawatan dan sebagainya Di situ kan ada Buang operasi untuk operasional Untuk pemeliharaan Yang diurusi oleh kelompok Masyarakat Kapasitas listrik yang hanya 15 KWH Diprediksi akan dirasa kurang pada masa mendatang Jika masyarakat terus tumbuh Dan kebutuhan listrik mereka menjadi lebih besar Jika PLTMH tidak bisa dimanfaatkan lagi Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah Dengan mengandalkan dua sumber daya listrik untuk satu rumah Dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat kan Semakin Kebutuhan listrik pun semakin Lebih tinggi Kalau saya lihat sih, kalau ada masyarakat yang masih double Mungkin salah satunya sebagai alternatif ya Alternatif bisa dari sisi Kehandalannya Atau dari sisi harganya Mungkin pemanfaatannya Di siang hari Ya dari Sos setempat ya Seperti PLTMH Yang mereka gunakan Tapi kalau malam hari mungkin Off gitu loh Dan harus menggunakan PLN itu Tidak ada masalah Melanjutkan perjalanan ke desa sebelah Saya menemukan sebuah desa di kecamatan yang sama Yang ternyata sudah menerapkan konsep dua sumber energi Untuk kebutuhan listrik 248 keluarga di dusun Karanggondang Desa Sambirata Selama empat tahun terakhir Telah memanfaatkan PLTMH Dan aliran listrik dari negara secara bersamaan Warga saat itu terpaksa menggunakan instalasi listrik PLN Karena generator PLTMH kerap mengalami gangguan Sebenarnya dulu pernah Kejadian rusak karena sambaran petir juga Pak Itu generator yang rusak Pak? Iya betul, waktu itu Yang kena petir adalah yang di rumah tubinya Jadi yang kena waktu itu juga Dari generator kena, APR juga kena Itu sudah diganti semua? Yang ganti siapa? Ini dari iuran warga yang di PUL pengurus Kita indian ke Bandung untuk membeli yang baru Karena mandiri berarti Pak? Mandiri Yang sekarang beroperasi? Iya, mandiri Dan keluarga masih bayar iuran Sekarang iuran PLTMH-nya berapa? Dan dulu sebelum ada PLN Berapa nih Pak buat perbandingan? Kalau dulu waktu belum ada PLN Rata-rata antara 20-50 Untuk penggunaan selama 1 bulan Terus begitu ada PLN masuk Ini rata-rata antara 10-20 Ini pake dua sumber Pak? Posisinya dulu pake turbin aja Kenapa Bu akhirnya masang dari listrik dari PLN juga gitu mau nih Bu? Bunga lagi ada program pemerintah harus pake ini Kalo pake turbin kan kalo dibanjir kan gak bisa Oh ada banyak kendalanya Ya ada kendalanya juga pake dua kan Nanti kalo PLN mati turbin nyala Turbin mati ada PLN Tangga gelap Meski mendapat aliran listrik yang cenderung stabil Warga harus mengeluarkan ongkos lebih untuk tagian listrik Rata-rata per bulan masyarakat perlu mengeluarkan uang maksimal 150 ribu rupiah Dari jumlah ini 20 hingga 30 ribu rupiah diantaranya untuk PLTMH Dan 50 hingga 120 ribu rupiah untuk token PLN Warga biasanya memanfaatkan PLTMH untuk kebutuhan menyalakan lampu Sedangkan pengoperasian alat elektronik mengandalkan aliran listrik dari PLN Pengelolaan PLTMH sejatinya memiliki dampak besar bagi pengembangan energi baru dan terbarukan Masyarakat desa bisa dikatakan satu langkah lebih maju Jika mampu mengelola energi ramah lingkungan di tengah keterbatasan Maka akan sangat disayangkan jika konsep energi baru dan terbarukan Harus terbatas karena minimnya pengetahuan serta infrastruktur di desa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!